deng-deng, gimana nih kuganya khas? tadi kagak yuk, 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 liat-liat, yuk masa? wih, balik dulu silinder hatnya sebelum kita ke bawah turun coba dijelasin dong, temen-temen dulu naik turun pertama prosesnya gimana? nyala, kalau iya tuh, pedang di bawahnya kalau lu kan jelasin dia setulus hati, wih ini pistonnya udah empeng nih, modelnya dia kecil gini kalau piston standar, bulat dia dalamnya juga udah dicowak-coak jadi ini ngejar ringan lah pistonnya jadi kalau banyak yang bilang, bloknya rainforce, bloknya d'arton apa sih? nah ini dia nih, blok d'arton ayo kos, 10 ribu kok? 10 ribu kok? tenang gas, gas kok nanti kalau udah jadi, 10 ribu rp nah kalau lu kas, kalau bikin mobil, selalu ganti oil pump, water pump saya sih sebenarnya sebel beli oil pump sama water pump ada water pump, oil pump, ada alternator, ada apa nih? rumahnya nih, kita liat temen-temen nih semua nih, biar temen-temen liat nih nih rumahnya nih berarti ya om Lukas ya? tadi liat di youtube dulu hahaha hahaha kita compotin AC? bisa ini water pump, bisa dicompotin? bisa, electric water pump oke dicompotin menurut lu, itu efektif nggak buat di balapan? maksudnya ada impactnya nggak? sesuai nggak? om Lukas mau ngerbesin umur 13 ayo kalian juga bisa semua seru, belajar-belajar halo temen-temen engine bus, hari ini kita akan jalan-jalan ke engine roomnya, engine bus oke, let's go tas apa ya? biasa bikin mesin racing tuh apa aja sih yang dilakukan? hahaha lagi mopi kalau lu kasnya hahaha mopi dulu, mopi dulu, mopi dulu mungkin kita tanya-tanya dari bagian atas ke bawah ya oke, kita buka aja dulu langsung ya jeng-jeng, gimana nih kegugannya khas? dari atas tuh dari atas kita berbagi sama temen-temen nih, apa aja yang biasa? ya oke, jadi ini mesin NA maupun turbo biasanya yang paling simple itu yang paling simple ya, yang biasa dimodifikasi itu adalah penggantian cam dan pair clap nah ini yang namanya pair clap dan retainer hmm ini termasuk titanium retainer, coba dikasih lihat oh ini pair clap-nya nih ini retainer ini dudukan atasnya ini pair clap-nya ini pair clap-nya double, dual valve spring tuh, jadi ada yang gede di dalamnya lagi ada yang kecil jangan lupa kalau abis ganti valve spring itu seal clap-nya diganti yang racing juga karena mesin racing itu jauh lebih panas daripada mesin standar kalau pakai standaran nggak kuat, sama bulu putih nah, ini namanya cam-nya nih ini kebetulan cam-nya bukan K-series ya tapi dia bergeraknya hampir seperti inilah cam ini menekan clap-nya nih clap-nya kebuka ada udara keluar dari dalam mesin makanya biasa mesin performance itu NA pasti cam-nya diganti pasti clap-nya diganti ini cam-nya jendolannya tinggi tuh, high lift makin tinggi jendolannya begini makin banyak nekannya si clap-nya jadi kebuka clap-nya makin tinggi jadi makin kencang katanya si cam-nya yang ngatur buka pintu angin masuknya gitu ya? iya, angin masuk dan angin keluar yang ngatur itu cam-nya nah, kalau dibilang SOHC-DWHC itu gimana? ini, ini DWHC lu pegang di sana, anggap aja nih siap bos anggap aja nih ke pasar ini Mitsubishi bukan Honda double overhead cam-nya jadi impact dan exhaust diaturnya oleh masing-masing cam-nya kalau SOHC pernah pernah sharing terus ada mekanisme cut-tubnya yang buat ngatur gitu jadi kalau misalnya mobil racing ini kan muter nih ya oh kita mau clap-nya ngebukanya lebih dulu ya cepat tidak ini kita geser maju ini kita mundurin intake-nya mau kebukanya juga telat ini kita geser, kita geser kalau cuma satu, digeser satu intake exhaust kalau geser padahal kita maunya cuma intake-nya doang cara ngegeser itu disebutnya dial bukan? eh, itu ada lubang sekarang dial bukan? dial oh, dial kan tapi ini mah yang zaman dulu sebenarnya kita dial untuk ngegesernya nih jadi waktu muter mau lebih maju atau lebih mundur saat ngebuka siklet teknologi Honda zaman sekarang untuk bagian intake-nya itu dia udah diaturnya continue pakai hidrolik jadi kita udah mau usah nge-dial-dial kita setelnya pakai software jadi di kepala cam-nya itu dia khusus ada yang namanya IV tank intelligence variable valve timing and valve lift elektronik kali control kalau yang tadi itu kan sistem baut jadi dia ngakak kemana nah nih nih ini nyambungnya tas ini nih ya ini Mitsubishi ya nih gini kan gitu kan oh ini camnya mau dibuka lebih dulu dia bisa ngegesernya sendiri yang mantar hidrolik pakai oli ada lubang-lubang olinya di dalam jadi gak usah di setel manual jaman now coy ini jaman now kalau misalnya mobil biasa di porting bagian sini sama sini itu gunanya kurang lebih buat apa? nambah asupan udara dan bikin lebih cepat diarahin kalau pagi cam itu kan pintu masuk? maksudnya dia yang ngatur nih ngelukakan kebuka ketutup ngelukakan kebuka dan ketutup cuman gedenya si daun pintunya pintunya itu itu diaturnya sama klep dan lubang port ini yang kita porting-porting ini kebetulan CNC port beda nih iya iya jadi kalau misalnya si pintunya ngaturnya kebuka tutupnya udah bisa kita setel-setel dan kita tahu mau menyebut main apa yang tinggi kita butuh angin lebih kencang ya pintunya kita gede-gedein kan? nah ini kita gede-gedein nih banyak di porting tapi jangan asal korek mesti koreknya yang pas sesuai dengan kebutuhan jangan main asal wah ini sikap nih tiga milennya gede-gedein aja langsung nah gitu kan apalagi abis di korek lebih bagus apa wah ini kayaknya bagus nih gitu kan di tes bos jadi sebenernya yang bikin vakum itu dari pistonnya itu nyedot udara dari luar dibuka pakai klep gitu pintunya iya terus dari itu ditekan dibuang klep ini yang baru kebuah iya betul ini kayak gede-gedein nih ini kayak gede-gedein berarti kalau kita suka mekan di air filter itu buka vakum-vakum itu itu sederhan piston tuh sederhan piston montol ya pistonnya nyedotnya ya ini kan lobang masuk nih nah ini pasangnya jadi kayak gini nih jadi lobang 4 biji yang tadi kalian lihat nanti nyambungnya kesini ketutup terus ini ada total body tuh air filter oke ini kan ada bagian atas nih kok sekarang kita ke bagian berikutnya ini kan buat silinder head dibalik silinder head ada apa nih kok masa wih dibalik dulu silinder headnya sebelum kita kebawah ini katuk-katuknya nih tuh ini lubang masuk ini lubang keluar lubang masuk kenderung lebih besar daripada lubang keluar anginnya dari sini nih iya nih kan yang tadi ini hubungannya tuh tuh nih saya balik lagi ya tuh tadi ini ditekan sama kem ininya kebuka udaranya masuk lewat sini nanti dibuangnya lewat sana tuh kesini deh oke berikutnya ruang bakar kalau luka sudah tolong jelasin ruang bakar dan kongresi kopi lagi dia enak-enaknya kopinya iya biar lancar ya dan ini yang namanya ruang bakar nih adanya di silinder head ini stone itu kan turun naik nah saat dia lagi di posisi paling atas dia kira-kira kan di sini kan masih ada sisa kan ini nah ini nama sisanya ini ruang bakarnya nih Kenapa ruang bakar kan udara yang tadi masuk lewat clap dikompres Sampai tekanannya tinggi nih Tinggal sisa segini nih Udara yang masuk dikompres Gitu kan Tinggal lain deh businya Dia meledak Gitu langsung ketendang ke bawah Maka ini jadinya namanya ruang bakar Kalau pisangnya lagi di bawah Masih proses nyedot Belum naik, belum dikompres Ruangan yang tempat nyedotnya itu Gak bisa jadi ruang bakar, gak meledak dia disitu Meledaknya di ujung Namanya ini ruang bakar Lusinya beda Ayo kita lihat bareng-bareng Dari sini, dari sini, dari sini Oh, turun Coba dijelasin dong Teman-teman dulu naik turun Pertama prosesnya gimana Pertama dia Ngedot nih Turun Inteknya tadi kebuka Ngedot Kompres Kompres Silin beratnya disini nih ya Udah, parah ruang bakar tadi kan Sampai sempit banget tuh Sudah jadi gas Sudah lah Dan bensinnya kan masuk tadi lah Lantainnya sepertahankan dikompres Terus sudah dikompres sampai tinggal begini kan jadi kayak gas tuh Pandet Iya, pandet Si ruang bakarnya kan tinggal tuh Dari tadi Dari gede begini Gede begini Sampai tinggal tuh naik Nyalah lah itu si busi Sudah Ketonjok lagi kebawah Lepas ketonjok kebawah Yang sebelahnya lagi Kompres Gitu teman-teman Nah Kan padahal suka High-comb Low-comb Gitu kan Lalu lagi termasuk piston high-comb Coba ambil Ini kan mobilnya kayak aneh Masa keliatan nggak? Dia cenderung ada jendolannya Tuh Oke Kalau wokong Nih Tuh Cekung ke dalam Oh, cekung ke dalam Oh iya Tadi kan udah kita sedot darahnya Kita kompres Terus diledakin 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 Itu kan pasti harus ada bensin Dan harus ada yang meledakan Coba kita tanya Tepuk lu, Kas Kas Kas, jadi pas setelah disedot Dikompres Bensinnya Atau businya Atau apinya Itu gimana ya ceritanya? Biar gue ngedot Udara Karena tadi saya udah jelasin nih Udara masuk dari sini Nah ini bensinnya nih Nyemprot Namanya injektor Ini yang namanya injektornya nih Tuh Kan Dia waktu pistonnya turun Nyedot udara Dan nyedot Bensin Oh udah disemprotin tuh Disemprotin Disemprotinnya melalui injektor Terus kan tadi saya cerita Wah dikompres Pistonnya setangnya naik Diledakin kan Pake busi Nah ini koidonya Oh jadi waktu pas dia lagi pakum Pakumin udara udah dikasih bensin 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 Jadi pas dikompres itu Berarti udah Udara dengan bensin ya Iya Nih Ya lebih jelas ya Mawes nih setelah jatuh selesai Proyek kita nih Iya betul Piston turun Clab kebuka tadi Kayaknya akan Clab kebuka Pistonnya turun Ini nih Dia di depan sini nih Ini ada cowokan Tuh Inyektornya jemprot DUS Terus dia naik nih DUS Teratas Ini Ini kan busi nih Tuh 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 Nih impak-impak businya nih Tuh Akhirnya coilernya sini nih Tuh Nyala coiler tuh Bedak di bawahnya Walaupun ga jelas-jelas setulus hati Jadi kalau mau mencengin mesin enter gimana caranya Ruang bakarnya dipersempit Lalu bisa naikin jendolannya makin tinggi Atau kayaknya kan sebanyak kan temen-temen suka dipapas Jadi kalau dipapas ruang bakarnya makin sempit Papas 1 mili Ini kan diturunin 1 mili Papas 2 mili 2 mili 3 mili gitu kan Papas habis panas mesinnya Ga boleh Jadi semakin sempit ruang bakar Waktu pistonnya naik Nekem tadi nih Tuuuut Ini kan jadi volumenya lebih kecil kalau dipapas Kompresinya makin naik Semakin jadi gasnya makin tinggi Meledaknya sama lah LPD kalau makin full makin meledak gitu kan Nah ini kalau makin kenceng Ya makin meledak dia Makanya banyak yang papas head Banyak yang dibikin jendolannya makin gila Jenomnya gitu Padahal dipapas headnya Biar kompresinya naik Tuh kalau buat main main MA Bisa juga Packing headnya diganti yang tipis Kan sama nih Ini kan memisahkan antara Silinder block sama Silinder head Silinder head kan ada ruang bakar Kalau ini ditipiskan si packing Ruang bakar makin deket lagi Sama juga operasinya naik Makanya opsi juga tuh Ganti packing tipis Ada karun Papasnya pada jendoling piston Ada Papas head jendolin piston Packing tipiskan Ada juga Jadi tujuannya Buat membuat kompresi Cara-caranya berarti Jenongin piston Head dipapas Atau Dan dipacking lebih tipis Oke Terus kalau ini gunanya buat apa nih? Kalau ini kebetulan Bloknya Reinforce Jadi kalau banyak yang bilang Bloknya Reinforce Bloknya Darton Apa sih? Nah ini dia nih Blok Darton Jadi kalau Honda itu Kan bloknya tipis Dia sebenarnya Besinya sekitar Cuma 2-3 mili Sisanya dibungkusnya Pake aluminium Kalau kita besinya Udah langsung tebal banget nih Ini bloknya udah diperkuat Takan boost ride Misalnya kalau turbo Kalau ini Takan LPM tinggi Nah ini Boringnya Bloknya nih Piston atau piston Berdeket banget nih Ada tipis Makanya tetap harus kita perkuat Ini biasanya Tips buat yang main Kompresi super tinggi Piston super gede Ini kan di Darton Kayak gini Dan Dartonnya Mulai dari Di sini nih Sampai ujung sini nih Tuh Kuat Jadi bloknya juga Selain kuat Bloknya juga ini Nggak distorsi Nggak goyang-goyang gini Nggak goyang-goyang bikin Mesin jadi Terusak Nyebrang Oke terus Kalau mau Mesin panas Ada yang didingin Ini pakai air radiator Air di mana? Nah ini airnya Di sekelilingnya ini Air nih Ini lubang-lubangnya nih Bawahnya air semua Semua yang warnanya Dikelilingin gelap Yang ada gotnya Ini air semua Oli mah misah Ini oli Turun Ini oli Ini oli Ini yang gede-gede nih Itu oli Ini? Jadi oli sama Air radiator itu Terpisah Jangan diisi itu Jangan diisi Dari logang isi oli nih Ini isi air Ada-ada Kalau yang disebut head start ini? Nyeh Head start nih Logangnya nih Head start nih Nah ini juga Sebaiknya teman-teman yang modifikasi mobil Naik kompresinya jadi ekstrim Jadi banyak Head startnya tetap diganti Kayak gini Ini mobil turbo Iya Jadi ini yang buat Nempelin Ngerapetin Antara Silinder head yang tadi di atas Sama blok bawah Jadi pakai ini Nah ini airnya di sini Iya Itu evo Kalau evo memang standarnya Sudah closed deck Kalau blok ini kebetulan Aslinya open deck Aslinya ini Hornnya cuma segini nih Yang keliling ini doang nih Ininya nggak ada Nggak ada nih Sejembatan penguat ini Ini cuma di sini aja Terus sekelilingin banjir air Itu namanya open Kalau ini udah kita robah jadi close Ya kalau misalnya Seneng Hikom Buat MA kayak gini Pistonnya cari yang enteng Nih Pistonnya udah enteng nih Modelnya dia Kecil gini Kalau piston standar Bulet dia Dicoak-coakin gitu ya? Dalamnya juga udah dicoak-coak Jadi ini ngejar ringan lah pistonnya Terus Ini stun pistonnya juga kita Belinya yang Buat mobil tanpa turbo Dia lebih kerempeng Kalau yang buat mobil turbo Biasanya gemuk-gemuk Stangnya Ini yang kerempeng nih Karena kita Kalau Pakai yang gemuk Di mobil enak Keberatan Buat RPM tinggi Ini mungkin RPM 9.000 10.000 Honda ya Ini namanya pen piston Ini piston Ada pennya Ada stangnya Pistonnya pakai yang enteng Pennya sendiri ada pilihan Mau pakai yang ringan Mau pakai yang berat Ini kita pakai yang ringan Pennya juga kerempeng Oh iya kas Kalau Mobil itu RPM Eh mobil lu RPM berapa? 7.000, 8.000, 9.000 Itu kalau di mesin itu Jadi cara kerjanya itu seperti apa? Maksudnya RPM itu gimana? Ya RPM itu singkatannya Rotation Permanent Dalam 1 menit Dalam 1 menit Dalam 1 menit Apa sih yang berrotasi gitu Nah ini Kan piston naik turun Satu kali turun Dan satu kali naik itu Terjadi satu putaran Di Poros pemutarnya nih Iya Ini ya saya Oke Selanjutnya sudah Kompres gitu ya Ini kan nyedot Nyedot Terus Kompres Ini satu kali? Itu namanya Satu rotation Oh Ya sekali lagi Saya tandai Lihat nih Porosnya nih Ini ya Iya Berarti bakal balik lagi ke sini nih ya Lihat nih Berarti nih Turun Nah Satu kali rotation Satu RPM Coba Kalau 10.000 RPM gimana kira-kira? Gini teman-teman ya Kalau 10.000 Nah Nah Untuk mesin itu bisa nyala Mesin itu bisa nyala Minimal ya Ada 2 kali rotation Iya Sekali ngisep Terus Kompres Iya kan Itu kan rotasi pertama Iya Rotasi kedua kan businya nyala Bener Dua kali rotasi Nah Terus dia muak Satu kali lagi Dua kali rotasi Kalau bisa nyalain busi Atau bisa jadi nomor setawan Mesti ada dua kali rotasi Terima kasih gua lupa nih Informasi yang sangat bermanfaat Dan saya baru tahu hari ini Saya juga baru tahu Kalau satu RPM itu Ya puter-puter gitu Sekali proses Tapi Maksudnya Saya baru tahu Kirain itu dari hisap Sampai meledak Itu satu RPM Oh ternyata Pokoknya dia RPM itu Satu kali puteran aja Hmm Jadi dari hisap Kompres Itu sudah satu RPM Iya Businya meledak Buang Itu serta RPM lagi Gak nyamin ya 10 ribu Iya Berserta sama Perklam-perklamnya tuh Iya Perklam-perklamnya tuh Iya Terus saya mau nanya lagi sedikit Jadi kalau kolinya kemana nih Astia Di sini-sini nih Dari mana sih masuk kolinya coba Kan air di sini nih Air di kelilingnya kan Gak mungkin masuk ke dalam Mas Kuralem nyebrang Selesai kesitunya Kalau oli itu Adanya di bagian bawah piston Dia gak tembus ke atas Nah Ini ada ring kompresi satu Ring kompresi dua Yang ketiga itu ring oli Olinya tuh disemprotin dari bawah Buat melumasin pistonnya ini Hmm Tapi Olinya gak boleh tembus ke atas Sama juga Udara gak boleh tembus ke bawah Iya Iya Di bawahnya oli Kalau olinya ringnya udah jelek Olinya biasanya naik ke atas Ngebul-ngebul tuh mobil tuh Oh jadi Dibilangnya apa ya Oh iya oli ke ruang bakar Iya Olinya mesinnya udah ngebul Ringnya udah lemah ngebul Nah itu dia maksudnya Oke saya mau nanya lagi sedikit Sorry ya Nah kalau Iya Kalau Kalau Maaf ya Jadi kan olinya di sini Nah ini gak kena oli dong Enggak Atasnya nah Ini sama ini ukurannya sama apa gak Beda Ini lebih tipis Yang atas selalu kepala pisau lebih kecil Bawahnya lebih kecil Oke Jadi dia gak ada Nganempel sama apa-apa Itu nempel sebenernya Enggak Nganempel ya Ada clearance ya Iya dia ada clearance Kalo yang bawah Rapat kan dilumasin oli Kalo yang atas Lebih kecil ya Kisut di atasnya Iya Jadi pokoknya semua barang Yang bergesekan Diminimalis lah Iya pokoknya Jadi semua barang yang bergesekan itu harus ada oli Iya Kalo dia emang ada jarak Iya Dia tidak perlu oli gak apa-apa Iya Gitu lah Tunggu sebentar dah Olinya dari mana dari sini ya Olinya dari kongkok oli Disedot Disemprotin Kemanaan Dari blok mesin ada yang nyemprotinnya Oh ini nih Ini keliatan Heee Tuh Kayak ada pipa kecil Nah itu pipa Itu keliatan tuh Ini 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 saya ketok-ketok Tuh Pipanya tuh Nah itu pipa nyemprotin oli tuh Mungkin saya warnain kali Nih Tuh Nah itu pipa buat nyemprotin kebawah Bawah piston tadi oli-nya Ini saya Ini deh saya Apa Sentar Sentar Tuh yang warna pink-pink tuh Yang kecil Makanya ada oli-nya yang bagus Hehehe Itu Jangan diisi kuah pangsit Hehehe Itu ada crankshaft ya itu di bawah Oh lihat putar-putar nih Crankshaftnya nih ya Nih tuh 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 kan nyambungnya ke stang piston terus ke piston Tuh Begitu dia puternya Hmm Satu RPM Yeee Oh Satu RPM Wah Ayo kok 10 ribu kok 10 ribu kok Tenang Gas gas kok Nanti kalo udah jadi 10 ribu RPM Nah Amin kok Oke Tadi kan ini Long block Mesin Dari atas Sampai bawah Udah kita lihat ya Hmm Nah Terus kan kalo di Mobil itu Yang saya kentang sama Kow Lukas Kow Lukas kalo Bikin mobil selalu ganti Oil pump Water pump Saya sih sebenernya sembel beli Oil pump Water pump Tapi setelah saya pelajarin Ternyata Oil pump itu penting Karena mesin itu Yang mengaliri Buat belum masih Itu adalah olinya Kalo misalnya pompanya Fail Iya Satu mesin Semua Oke Oke Pompa oli itu adanya Di bagian paling bawah mesin Modelnya kayak gini nih Tuh Ini kan kayak Ufo ini nih Ini ya Itu nyedot Nyedot oli Gitu Kenapa Kalo Mobil Masuk sirkuit Pasangin Buffle oil pan Iya kan Ini kan oil pan standar nih Gak ada buffle nya nih Cuma kita pasang begini kan Iya Nah Ngedotan oli nya kan disini doang Nah dia kalo lagi nikung Misalnya mobilnya nikung nih Nikung ke kanan Biring kesini kan Gini ya Lagi nikung ke kanan Sat Olinya ngumpul disini Gak ada sedot Ini jadi sedotannya disini kalo kepasang Kek sedot Kek sedot lah itu mesin Jembol Kelar Kelar Iya Makanya Banyak kan mobil track itu Ada buffle nya Buffle tuh Dikasih sekat-sekat Jadi saat nikung Olinya gak langsung tumpah Kehambat Dia mesti melewati sekat-sekat Sempet kesedot sama oli mesin Oh Setiap bangun Saya saranin Kalo lagi belah mesin Oil pump Water pump Selalu baru terus Jangan pake bekas-bekas Iya Kita investasi nih Nungguin Nungguin pesan piston Dari Amerika Mesen stang Ngerjainnya Di sana Di sana juga nunggu Butuh waktu Custom-custom Terus Oil pump pake bekas Urusan Gak berapa duit Jebol semua mesin Iya kan Mendingan Ganti yang baru Ini jadi oil pump ini Ini diputernya dari mana nih Crankshaft lagi Iya ini diputernya dari krakas Oh Oke Nah Sekarang Mau minta dijelasin Bikin mobil Ada water pump Oil pump Ada alternator Ada apa nih Rumahnya nih Kita lihat temen-temen nih Semua nih biar temen-temen lihat nih Nih rumahnya nih Coba minta kau Lukas Jelasin nih rumahnya nih Gunanya buat apa aja Muternya dari mana Ini kan dari krakas langsung nih Tuh Kalau dilihat nih Sambungannya nih Ini yang Dalemnya yang muterin piston tadi nih Iya kan Gakannya apa ini Puli Puli Ini pake merek ATI Demper Hmm Ini Water pump Terus Di dalamnya water pump kan ada rantai Nih Tuh yang muterin oil pump Eh kok di dalamnya water pump Di dalam mesinnya Di dalam pulinya Ada rantai Muterin oil pump Jadi ini Kuli utama Muterin water pump Ini Kompresor AC Ini Di dalam air Alternator Kalau ini Cuma buat Ini aja dia Idler aja Supaya Beltnya cocok kencang Gak ada power steering Gerti ya Gerti ya Gerti ya Kalau Lukas ya Tadi Tidak nyutup dulu Oke Ini temen-temen lihat sini sekarang nih Ini yang tadi Kalau Lukas Maksudnya Itu Jadi karena mesinnya berputar Dia jadi Taruh Kayak Bel Biar yang lain juga ikut Berputar gitu loh Biar bisa berfungsi Ada dayanya kali ya Ngikutin sama si mesin Jadi bisa bekerja semua Kas Jadi kalau listrik kayak gini Jadi dia sebenernya Memutarkan dari Tenaga Putar jadi listrik gitu Iya Bener Iya jadi kalau kayak gini Apa kas Motorik atau apa sih Sebenernya jadi dari daya Biar muter semua gitu ya Kas ya Ya jadi dari mesin Dari daya mekanis Muterin tuh Temen-temen yang lain tadi Salah satu nya jadi Buat muterin Elektrik Buat ngisi Aki Oke Lu sebagai Bu charging Sebagai Pembalap Sebagai yang bikin mobil Umurannya sama lu Kalau misalnya Mesin balap nih Sama yang dicopot-copotin Contohnya kita copotin Alternator bisa nggak dicompotin? Dikanti pakai lain nggak bisa? Bisa Oke Kalau misalnya power steering Bisa Bisa Oke kita copotin power steering Ini AC AC Kita copotin AC Bisa Ini water pump bisa dicompotin? Bisa Elektrik water pump Oke dicompotin Menurut lu Itu efektif nggak buat dibalapan? Maksudnya ada impactnya nggak sesuai nggak? Ada Nah ini kan semua kan dibebani sama putaran mesin Iya kan? Nah kalau kita copotin semua Kita ubah ke elektrik Dia nggak membebani putaran mesin secara langsung Tapi akan membebani nanti aki Kalau misalnya kita lagi mau drafres Lagi mau Gaspol lurus Ya kan? Mendingan Bebannya semua kita pindahin ke aki Daripada langsung ke mesin Makanya kita ubah semuanya ke elektrik Nah akinya sendiri kan nanti kita bisa atur pengisiannya Dari si alternator ini gitu Kalau lagi gaspol Nggak usah mengisi aki Jadi nggak ada beban Jadi mesinnya ringan terus Oke Kalau misalnya kita copot-copot Berarti ini berubah dong Ini udah nggak ada Misalnya yang mana nggak ada Ini nggak ada Belknya berarti cari lagi yang lain Iya Atau beli belk khusus gitu Iya Oh yang buat gilet-gilet Ini udah nggak pakai-pakai Iya Iya Tapi kalau mobil harian sih jangan Iya Katanya kayak mobil Iya Iya Lalu ini oil pan-nya beda Ini integrated dry sum Sistem oli-nya berbeda dengan yang standar Karena ini buat RPM-nya tinggi Kita mau kejar 10.000 RPM Makanya kita upgrade lah ke dry sum ini Udah bukan model wet sum seperti yang mesin yang tadi gitu Ayo teman-teman mau nanya apa lagi Ngomong ada gua lukas nih Ayo 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 Ada yang melalui sambo Iya ini kalau mau lihat-lihat Engine roomnya engine plus Nintek Nintek Nah ini mesin kebaru nih Flat 6 Flat 4 Oh iya Nah 4 Boxer Iya Kenapa mesin yang bilangnya flat Karena kalau dari depan kita lihat mesinnya Bentuknya flat Kalau mesin ini Kita bilangnya I4 I I Karena kalau di depan bentuknya I Ini mesin yang bentuknya V Dilihat dari depannya Bentuknya V6 Gitu Teman-teman semoga informasinya bermanfaat Tadi gua lukas udah jelasin semuanya Jadi Bisa kali ya teman-teman bukan sendiri pasang sendiri Hahaha Selamat mencoba Informasinya ya Oh lukas bawa gar besi nomor 13 Ayo kalian juga bisa semua Seru Belajar-belajar Hahaha Ya sudah Sekian informasinya Terima kasih teman-teman Dadah Dadah Thank you 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 Thank you